Jika ditinjau dari aspek sebuah negara, rakyat atau penduduk merupakan salah satu dari beberapa faktor penting pembentuk sebuah negara. Penduduk ini dapat kita bedakan menjadi dua jenis yaitu, penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara. Atau menetap, biasanya penduduk adalah mereka yang lahir secara turun-temurun dan besar di dalam suatu negara tertentu. Sedangkan bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contoh yang termasuk ke dalam pengertian bukan penduduk adalah para turis mancanegara atau tamu-tamu instansi tertentu di dalam suatu negara. Pertumbuhan penduduk suatu negara dapat dihitung dengan beberapa cara. Salah satu cara ialah dengan mengadakan sensus penduduk. Pengertian sensus secara singkat dapat diartikan perhitungan resmi dari penduduk suatu negara. Bersama-sama dengan pengumpulan statistiknya dan yang menangani adalah Biro Pusat Statistik. Sedangkan yang menyangkut masalah kependudukan ditangani oleh lembaga demografi. Biasanya dari hasil sensus tersebut dapat diambil beberapa data penting misalnya, mengenai kepadatan penduduk di suatu wilayah. Pengertian kepadatan penduduk atau densitas penduduk ialah perbandingan rata-rata antara jumlah penduduk di suatu daerah dengan luasnya daerah tersebut dihitung setiap kilometer. Sedangkan kepadatan penduduk agraris, yang dihitung hanya penduduk petaninya saja dan tanah yang dihitung hanya tanah yang produktif. Jadi, lahan tidur, lapangan udara, dan sungai tidak dihitung. Dalam sensus juga kita dapat mengetahui berapa jumlah penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain sebagainya. Pernahkah kalian mendengar tentang piramida penduduk? Piramida penduduk biasanya menampilkan grafik tentang perbandingan antara usia, jenis kelamin, dan lainnya. Struktur penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dinamakan piramida penduduk. Piramida penduduk adalah suatu gambaran mengenai struktur penduduk berdasarkan umur penduduk, dan jenis kelamin dalam suatu wilayah atau region tertentu. Piramida penduduk pada umumnya disajikan dalam bentuk grafik batang yang menggambarkan jumlah penduduk, laki-laki dan perempuan pada setiap kelompok usia tertentu. Macam-macam piramida penduduk adalah sebagai berikut. 1. Piramida penduduk muda, menggambarkan penduduk yang tumbuh. Jadi, jumlah pertambahannya masih terus meningkat. Jumlah kelahiran lebih besar dari jumlah kematian. 2. Piramida penduduk stasioner, menunjukkan penduduk yang tidak berubah-ubah jumlah kelahiran dan kematian dalam keadaan seimbang. 3. Piramida penduduk tua, menggambarkan penurunan angka kelahiran lebih pesat daripada angka kematian. Bila hal ini terjadi terus-menerus, akan menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk daerah atau negara yang bersangkutan. Terima kasih telah menonton!